ESK Season 156, Rencana Pemusnahan Aula utama Cakrawala Surgawi sangat luas. Itu bisa dengan mudah menampung puluhan juta orang. Ketika Akademi Kiankun tiba dengan lebih dari 100 ribu murid, sudah ada banyak orang berkumpul di Aula Cakrawala Surgawi. Mereka begitu padat sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Para pembudidaya Istana Cakrawala Surgawi berada di tengah titik tertinggi Aula Utama. Di kedua sisi adalah area dari tujuh kekuatan tingkat surga. Sekarang, Kerajaan Surgawi Matahari terbakar, Sekte Surgawi Gunung dan Laut, dan Biara Angin Kekaisaran telah tiba. Di antara kerumunan, ada beberapa wajah yang dikenalnya. Ketika orang-orang dari Akademi Kiankun tiba, para pemimpin dari tiga pasukan juga berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Cahaya bulan, kita belum bertemu selama bertahun-tahun. Seorang pria berjubah putih dari Biara Angin Kekaisaran berdiri. Dia memiliki wajah tampan, alis seperti pedang, dan pedang panjang di pinggangnya. Dia menyapa Moonlight Sword Immortal. Brother Spring Breeze, kamu seanggun biasanya. Moonlight Sword Immortal tersenyum dan mengangguk. Yang Ruwoksu diam-diam mentransmisikan suaranya, ini adalah pedang angin musim semi dari Biara Angin Kekaisaran, salah satu dari tiga dewa pedang. Orang ini cukup dekat dengan Senior Brother Moonlight. Kamu juga melumpuhkan loyang Celestial Immortal di medan Perang Shuro. Kamu harus mewaspadainya. Suzimo melihat pedang semi-angin musim semi-abadi. Pada saat yang sama, tatapan Spring Breeze Sword Immortal juga jatuh pada Suzimo. Tatapannya agak aneh. Ada sedikit permusuhan, tetapi juga sedikit kasihan. Terlepas dari Spring Breeze Sword Immortal, ada orang lain dari Biara Angin Kekaisaran yang pernah dilihat Suzimo sebelumnya. Kembali ke Dragon Abyss Star, ada tiga dewa sempurna. Terlepas dari Moonlight Sword Immortal dan Zither Immortal Meng Yao, yang lainnya disebut Ejeles Perfected Immortal. Dia tahu pemimpin kerajaan surgawi matahari terbakar kali ini. Itu adalah si Eling, yang bertanggung jawab atas pertemuan 10.000 tahun dan pertempuran untuk segel. Pemimpin sekte surgawi gunung dan laut disebut Mufeng. Dia tinggi dan kekar, dan dia menatap Suzimo sebentar dengan ekspresi tidak ramah. Di medan Perang Shuro, Yuehai dibunuh oleh Suzimo. Tidak sulit untuk memahami mengapa Mufeng memusuhi dia. Suzimo langsung mengabaikan Mufeng. Ini adalah Istana Cakrawala Ilahi. Bahkan jika Mufeng merasa bermusuhan dengan Xiao Chen, tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan apapun. Yang benar-benar menarik perhatian Suzimo adalah pria berpakaian hitam di sebelah Mufeng. Pria berjubah hitam itu hanya dewa surga tahap ke-9, tapi dia bisa duduk bersila di samping Mufeng. Matanya tertutup dan punggungnya tegak lurus. Tangannya dengan santai diletakkan di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke langit. Wajahnya tanpa ekspresi dan dingin. Merasakan tatapan Suzimo, pria berbaju hitam itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Suzimo. Indra yang sangat tajam. Suzimo diam-diam mengangguk. Jika dia tidak salah, ini adalah orang yang diprediksi menempati peringkat kedua di Heaven Roll, immortal sejati yang bereinkarnasi dari sekte abadi pegunungan dan laut, Kingu. Semua orang dari Akademi Kiankun duduk satu per satu. Pada saat ini, para ahli dari Great Jean Immortal Empire tiba di Aula Besar. Orang yang memimpin adalah pedang tanpa bayangan yang pernah bentrok dengan Suzimo dan yang lainnya, bayangan mutlak. Wow, pertemuan abadi cakrawala surgawi kali ini sangat meriah. Ketiga dewa pedang ada di sini. Aku hanya tidak tahu berapa banyak dari empat peri yang akan datang. Saya mendengar bahwa Sider Immortal dan Buk Immortal ada di sini, tetapi saya tidak melihat jejak Cez Immortal. Peri catur milik sekte abadi pegunungan dan laut. Mengingat status Immortal catur, jika dia datang ke pertemuan abadi cakrawala surgawi, bahkan Mu Feng harus tunduk padanya. Mu Feng memimpin tim dari sekte abadi gunung dan laut. Semua orang menduga bahwa mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat catur abadi kali ini. Moonlight Sword Immortal berdiri dan menggenggam tangannya untuk memberi hormat kepada Absolute Sadoles. Tatapan Absolute Sado dan Moonlight Sword Immortal bentrok di udara, dan mereka berdua menganggup mengakui. Yang Ruwok Su Suden Li Fronid. Dia merasa ada yang tidak beres. Ada lebih dari selusin dewa sempurna dari kerajaan abadi jin agung yang berpartisipasi dalam pertemuan abadi cakrawala surgawi. Biasanya, karakter utama dari pertemuan abadi cakrawala surgawi adalah dewa surga dari domain abadi cakrawala surgawi. Para ahli imortal yang sempurna dari sekte dan kekuatan utama biasanya tidak datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka biasanya dipimpin oleh dua atau tiga dewa sempurna. Pertemuan benua sembilan awan akan diadakan segera setelah pertemuan abadi cakrawala surgawi. Pada saat itu, itu benar-benar akan menjadi pertemuan terhormat dao abadi dengan banyak keabadian sejati sebagai kekuatan utama. Pakar abadi sejati yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Tapi kali ini, hanya si Eling yang memimpin tim dari kerajaan surgawi matahari berkobar. Sekte surgawi gunung dan laut hanya memiliki satu dewa sempurna, Mu Feng. Dua dari kuil angin kekaisaran datang, pedang angin musim semi abadi dan Wu Feng abadi yang disempurnakan. Empat dari akademi kiankun datang, yang sudah dianggap banyak. Tapi sekarang, ada lebih dari selusin dewa sempurna dari kerajaan abadi jin agung. Mengapa ada begitu banyak dewa sempurna dari kerajaan abadi jin agung? Apakah kamu tidak tahu? Al Gojo pertama, Song Che, yang diprediksi berada di peringkat kelima daftar surga, dibunuh oleh Su Zimo dengan satu gerakan. Kerajaan abadi jin agung hampir keluar dari orang-orang di daftar surga. Hanya ada tiga yang tersisa, dan mereka berada di peringkat di luar lima puluh besar. Mereka tahu tentang itu. Jadi apa? Kurasa mereka ingin beberapa dewa sempurna lagi untuk tetap tampil. Beberapa pembudidaya di kerumunan memperhatikan keributan itu dan mulai berdiskusi secara rahasia. Segera, orang-orang dari kerajaan surgawi Zisuan tiba, dan mereka langsung menarik perhatian banyak pembudidaya. Seluruh Aola Cakrawala Surgawi gempar. Itu karena dua orang dari kerajaan surgawi Zisuan terlalu terkenal di alam abadi Cakrawala Surgawi. Lihat, kerajaan surgawi Zisuan dipimpin oleh kaligrafi abadi Yunsu. Wanita berpakaian preman itu adalah peri Yunsu. Dia memang seorang kaligrafi abadi. Dia memiliki sikap yang elegan meskipun mengenakan pakaian biasa dan riasan tipis. The Painting Immortal dan kaligrafi immortal ada di sini. Mereka benar-benar cantik dan memiliki kelebihannya masing-masing. Jika saya bisa memenangkan hati salah satu dari mereka, saya rela mengorbankan seratus ribu tahun hidup saya. Bermimpilah. Di balik kaligrafi abadi Yunsu adalah seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya. Dia melihat sekeliling dengan tatapan tajam, dan seluruh tubuhnya seperti pedang terhunus, memamerkan ketajamannya. Yang pertama di daftar surga, Yunting. Yunting sepertinya mencari sesuatu di antara kerumunan. Ketika dia melihat Kingu, tatapannya tidak berhenti. Dia menyapu melewatinya dan kemudian mendarat ke arah Akademik Yankun, mengunci Su Zemo. Saat mereka berdua saling memandang, mata mereka berbinar. Tak satu pun dari mereka mundur, dan niat bertarung mereka melonjak. Su Zemo ingin mendapatkan seni pedang pembunuh Fana. Yunting tidak hanya menginginkan seni pedang pembunuh surgawi dan seni pedang pembunuh duniawi, tetapi dia juga ingin mengalahkan Su Zemo dan mendapatkan kembali martabat yang hilang di makamnya. Ketika kaligrafi imortal Yunzu tiba, Moonlight Sword imortal dan yang lainnya berdiri dan menyapanya. Yunzu tersenyum dan membalas salam. Yunzu dan Mo King saling melirik dan tersenyum. Senyuman kaligrafi abadi dan lukisan abadi menyebabkan keributan lain di antara kerumunan. Kemudian, Yunzu memandang Su Zemo yang berada di belakang Mo King. Zemo, hati-hati. Aku tidak tahu kenapa, tapi banyak dewa sempurna dari sekte keabadian terbang dan kerajaan abadi Jin Agung telah datang. Mereka sepertinya merencanakan sesuatu yang besar. Suara menyenangkan Yunzu terdengar dalam kesadaran Su Zemo. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Dari kelihatannya, Great Jin Immortal Kingdom dan Flying Immortal Sek benar-benar akan bergerak. Namun, dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Zidr Immortal Meng Yao dan yang lainnya di Divine Firmamen Immortal Gathering. Bagaimanapun, dia adalah murid Akademi Kian Kun. Bahkan jika keduanya seperti api dan air, Zidr Immortal Meng Yao tidak bisa menyerangnya secara terbuka, dan Istana Cakrawala Surgawi tidak akan membiarkan ini terjadi. Kecuali Meng Yao dan yang lainnya punya alasan bagus. Saat Su Zemo sedang berpikir keras, sekte keabadian terbang tiba. BAP 2552 Suara sitar bisa terdengar, menyebar ke setiap sudut Aula Cakrawala Surgawi. Sebelum Zidr Immortal Meng Yao tiba, dia sudah menarik perhatian banyak pembudidaya. Segera setelah itu, Meng Yao memimpin sekelompok pembudidaya sekte surgawi terbang ke Aula Cakrawala Surgawi. Seperti yang dikatakan Yunzu, ada 18 dewa sempurna dari sekte surgawi terbang. Mereka datang dengan niat buruk. Bagaimanapun, Zhong Feiyu adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi. Dia berdiri di antara dewa sempurna dan menatap Su Zemo dengan senyum provokatif, membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Ekspresi Su Zemo tenang dan tidak tergerak. Baginya, Zhong Feiyu seperti badut yang tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Satu-satunya yang bisa membuatnya merasa terancam adalah Moonlight Sword Immortal, Zither Immortal Meng Yao, dan yang lainnya. Tiga Dewa Pedang dan tiga Peri berkumpul. Aku belum pernah melihat peristiwa besar seperti ini sebelumnya. Sayang sekali ada satu catur abadi yang kurang. Catur abadi mungkin sedang mempersiapkan pertemuan sembilan awan. Saya mendengar bahwa dia memiliki peluang untuk masuk tiga besar papan peringkat abadi yang disempurnakan dan bahkan bertarung untuk posisi dewa sempurna yang tertinggi. Sebelum pertemuan abadi Cakrawala Ilahi secara resmi dimulai, banyak pembudidaya sudah bersemangat dan merasa bahwa perjalanan itu sepadan. Pada saat ini, tiga kerajaan abadi dan empat sekte abadi semuanya telah tiba. Mereka hanya menunggu orang-orang dari Istana Cakrawala Surgawi untuk menjadi tuan rumah pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Tak lama, sekelompok pembudidaya perlahan berjalan keluar dari kedalaman Aula Cakrawala Surgawi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Dia memiliki ekspresi tenang dan aura yang kuat. Pria parubaya itu tampaknya telah menyatu dengan kekosongan di sekitarnya. Seorang raja abadi telah tiba di alam gua surga. Di belakang pria parubaya itu ada enam dewa sempurna. Mereka adalah enam orang yang telah menyaksikan pertempuran di medan Perang Syuro. Krenferi ada di antara mereka. Ada juga banyak pelayan muda dan cantik dari Divine Firmament Palace mengikuti di belakang. Para pelayan itu tampak muda, tetapi semuanya adalah dewa surga. Dari sini, seseorang bisa merasakan kekuatan menakutkan dari Istana Cakrawala Surgawi. Dewa surga hanyalah pelayan di sini. Pria parubaya itu turun. Menghadapi raja abadi, semua orang yang hadir tidak berani bersikap kasar dan berdiri. Pria parubaya itu sedikit menganggup dan berkata dengan keras, Saya King Yang, murid tertua kaisar abadi Cakrawala Ilahi. Raja abadi King Yang berada di alam gua surga yang disempurnakan dan merupakan raja abadi puncak. Salam, Raja abadi matahari hijau. Semua orang menangkupkan tinju mereka dan membungkuk. Silahkan duduk. Immortal King Grinsun tetap acuh tak acuh. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan duduk di kursi tinggi. Saya percaya semua orang tahu aturan daftar surga. Aturan turnamen peringkat surga sama dengan turnamen peringkat bumi. Berdasarkan peringkat, mereka akan bertarung berpasangan dan yang kalah akan tersingkir. Misalnya, Yun Ting, yang memprediksi puncak heaven roll, melawan seorang kultifator yang memprediksi tempat ke-100 di heaven roll. Adapun Suzimo, dia berada di peringkat ketiga dalam daftar surga yang diprediksi. Lawannya adalah kultifator yang diprediksi berada di peringkat ke-98 di daftar surga. Semua orang harus tahu bahwa setelah pertempuran peringkat daftar surga, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Raja Abadi Grinsun berkata, tentu saja, Istana Cakrawala Surgawi akan menganugerahkan kepada setiap pembudidaya di daftar surga. Banyak pembudidaya yang memperkirakan peringkat surga sangat gembira. Yun Ting tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya. Immortal King Grinsun, maafkan aku karena belak-belakan, tetapi aturan pertempuran peringkat surga terlalu merepotkan dan tidak masuk akal. Banyak pembudidaya terdiam. Yun Ting mungkin satu-satunya yang memiliki nyali untuk berbicara dengan Immortal King Grinsun dengan cara seperti itu. Raja Abadi Grinsun tidak terganggu dan bertanya dengan senyum tenang, aturan pertempuran peringkat surga telah diturunkan selama bertahun-tahun. Bagaimana itu tidak masuk akal? Yun Ting menjawab, itu karena kebanyakan orang di peringkat surga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung memperebutkan posisi teratas. Oh, kamu punya ide yang lebih baik. Immortal King Grinsun mengangkat alisnya sedikit. Yun Ting tertawa kecil dan mengangkat kepalanya sedikit, menyatakan dengan bangga, menurut pendapat saya, peringkat teratas surga hanya akan berada di antara saya dan Suzimo. Tidak ada orang lain yang layak. Pernyataan itu sangat arogan, seolah-olah dia memandang rendah orang lain di peringkat surga. Bahkan King Gu yang berada di peringkat kedua, Zhong Feiyu yang berada di peringkat keempat dan Lai Suan yang berada di peringkat kelima tidak disebutkan oleh Yun Ting. Zhong Feiyu dengan dingin bergemuruh. Meskipun King Gu marah, dia tanpa ekspresi dan tenang dan tidak mengungkapkan pendiriannya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Immortal King Grinsun tersenyum dan bertanya. Sederhana. Yun Ting menunjuk Suzimo dari Universitas Kiankun. Kita berdua akan bertarung di pertandingan pertama. Siapapun yang menang akan menjadi yang teratas di peringkat surga. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menantang kami. Mari kita berjuang untuk tempat ketiga dan keempat. Su Zimo tersenyum tipis. Itu memang gaya Yun Ting, sederhana, langsung, arogan dan tanpa ampun. Raja Abadi Grinsun menggelengkan kepalanya. Itu tidak adil bagi yang lain. Bahkan jika aku setuju, akan ada orang yang tidak setuju. Siapa peduli? Yun Ting melambaikannya dan berbalik untuk menatap Su Zimo dengan niat bertarung yang mengamuk. Su Zimo, itu sudah cukup selama kamu setuju. Saran Yun Ting berasal dari kebanggaan di lubuk hatinya. Bahkan setelah pertempuran peringkat, ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Namun, pada saat ini, tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi puncak dan pertempuran yang telah mereka sepakati tidak sepenuhnya adil. Karena mereka ingin menentukan siapa yang lebih kuat, Yun Ting harus mengalahkan Su Zimo dengan adil. Lebih jauh lagi, menurut Yun Ting, peringkat teratas surga bukanlah yang terpenting. Prioritasnya adalah mengalahkan Su Zimo dan mendapatkan teknik pedang heaven-slying dan earth-slying. Su Zimo memahami niat Yun Ting dengan cepat dan tidak menolak. Dia berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, sesuai keinginanmu. Meskipun itu melanggar aturan, tidak ada pembudidaya di bawah yang keberatan. Itu karena sebagian besar pembudidaya di peringkat surga tahu bahwa Yun Ting benar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertarung untuk puncak peringkat surga. Adapun Kingu dan Zong Feiyu yang memiliki kesempatan bertarung untuk puncak peringkat surga, mereka bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa dalam pemahaman diam-diam. Bagi mereka berdua, hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian. Ketika dua hari mau bertarung, satu pasti akan terluka. Mereka akan membiarkan Yun Ting dan Su Zimo bertarung sampai keduanya terluka. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang menang, mereka akan dapat melangkah maju dan mengalahkan keduanya dengan mudah, menuai keuntungan dari pertarungan. Yun Zu menatap Yun Ting dan Su Zimo dengan ekspresi rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Bahkan dia tidak yakin siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Dia ingin membujuk Su Zimo atau Yun Ting untuk tidak bertarung sampai mati. Namun, akan sulit bagi kedua belah pihak untuk berhenti begitu mereka bertarung hingga batasnya. Dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati. Namun, dia tahu bahwa pertempuran antara mereka berdua tidak dapat dihindari dan itu sangat penting. Seolah-olah ini adalah pertempuran yang ditakdirkan antara mereka berdua. Hanya dengan begitu ketiga teknik pedang hebat dapat digabungkan menjadi satu. Tunggu. Saat itu, Zider Immortal Meng Yao tiba-tiba berbicara dan berdiri perlahan. Yun Zhu sedikit mengernyit. Itu datang. Su Zimo berpikir dalam hati. Bab 2553. Meng Yao berjalan ke tengah ola dan membungkuk kepada Immortal King Grinsun. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan keras, daftar surga milik umat manusia. Mereka yang ingin bersaing untuk daftar surga tidak bisa menjadi alien. Tentu saja. Moonlight Swat Immortal menganggup dan berkata, bahkan pembudidaya dari alam surgawi lainnya tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk daftar surga, apalagi alien. Pada titik ini, hati Su Zimo bergerak saat dia menebak sesuatu dengan samar. Tiba-tiba, dia merasakan permusuhan yang kuat dari kerumunan kuil angin kekaisaran. Mengalihkan pandangannya, Su Zimo bertemu dengan sepasang mata dendam. Orang ini memiliki rambut putih dan tampak kuyuh. Itu adalah dewa surgawi loyang yang telah dinonaktifkan olehnya di Medan Perang Shuro. Melihat orang ini, Su Zimo semakin yakin dengan tebakannya. Sebagai murid pertama Kaisar Abadi Lingxiao, Raja Abadi Grinsun bertanggung jawab atas Istana Lingqiao dan secara alami tahu tentang urusan dunia. Dia juga telah mendengar tentang dendam antara Zider Immortal Mengyao dan kerajaan surgawi Dajin dan Su Zimo. Dengan pengalamannya, dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba Zider Immortal Mengyao jelas bertentangan dengannya. Namun, dia juga agak penasaran. Dia ingin melihat bagaimana Mengyao akan berurusan dengan murid Akademi Kiankun di Istana Awan Ilahi di bawah pengawasan orang banyak. Lagi pula, Akademi Kiankun tidak bisa dianggap enteng. Immortal King Grinsun tidak berniat untuk campur tangan dan siap untuk menonton pertunjukan. Apa maksud Peri Mengyao? Jue Wuying pura-pura tidak tahu dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa para pembudidaya dari alam surga wil lain telah menyelinap ke daftar surga? Haha, jika mereka adalah kultifator dari alam surga wil lainnya, usir saja mereka. Wuying abadi yang disempurnakan dari kuil angin kekaisaran tertawa kecil dan berkata, aku hanya takut bahwa beberapa alien telah menyelinap ke alam abadi awan ilahi dan tidak ada gunanya. Dia meramalkan bahwa akan ada orang-orang dari ras yang bermutasi di daftar surga. Sebagian besar pembudidaya masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka juga tidak tahu siapa yang dimaksud Mengyao dan yang lainnya. Bahkan Yunting mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yunzu mengamati situasi dengan ekspresi serius. Sampai sekarang, sudah ada tiga kekuatan kelas surga, sekte abadi terbang, kerajaan abadi jin agung, dan biara angin kekaisaran. Dari kelihatannya, Mengyao dan yang lainnya seharusnya sudah membuat rencana dan siap untuk menimbulkan masalah di pertemuan abadi cakrawala surgawi. Selain itu, alasan Mengyao dan yang lainnya muncul sulit untuk disangkal. Sebenarnya ada orang dari klan yang berbeda di peringkat surga. Siapa ini? Tangkap dia. Mereka yang bukan dari ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Diskusi di aula cakrawala surgawi semakin keras. Mengyao dengan lembut memetik udara dengan jarinya, dan melodi sitar terdengar. Suara-suara orang banyak secara bertahap meredah. Mengyao berkata dengan acu-ta'acu, semua orang telah mendengar tentang orang ini. Dia cukup terkenal di alam abadi cakrawala surgawi dalam beberapa tahun terakhir, dan dia memiliki sekte tingkat langit di belakangnya. Arah kalimat ini sudah sangat jelas. Alien ini adalah salah satu dari tujuh kekuatan peringkat surga. Moonlight Sword Immortal tersenyum tipis, dan berkata, Peri Mengyao, tolong sampaikan pendapatmu. Saya percaya bahwa tidak peduli sekte sky level mana, jika mereka tahu bahwa orang ini berasal dari suku asing, mereka pasti tidak akan melindunginya. Dia. Aku lega mendengarnya, rekan Daoismon Light. Mengyao sedikit menganggup dan berkata, Alien ini adalah Suzimo dari Akademi Qiankun. Suzimo sudah menebaknya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut dengan kata-kata Mengyao. Namun, itu menyebabkan kegemparan di Divine Firma Menhall. Semua orang terkejut. Kalimat ini sangat kuat. Setelah terbukti, itu akan cukup untuk menghancurkan atau bahkan membunuh Suzimo. Yang Ruoxu mengerutkan kening, menyadari bahwa situasinya suram dan sangat tidak menguntungkan bagi Suzimo. Mengyao pasti sangat percaya diri untuk berani mengatakan hal seperti itu. Meskipun Moking tidak mengatakan apa-apa, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman matanya. Bagaimana mungkin, saudara muda berasal dari suku asing? Moonlight Sword Immortal tampak sedikit terkejut dan tidak berani mempercayainya. Seolah-olah dia masih membela Suzimo, dia mengerutkan kening dan berkata, Peri Mengyao, kamu tidak boleh membicarakan hal seperti itu sembarangan. Itu juga akan mempengaruhi reputasi akademi kita. Karena saya berani mengatakannya, saya secara alami memiliki bukti yang cukup. Mengyao melihat ke arah biara angin kekaisaran dan berkata, Surga abadi loyang, ceritakan semua yang kamu tahu. Heaven Immortal loyang sudah disiapkan. Dia menggambarkan apa yang terjadi di Dragon Abyss Star dengan setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Aku punya kesan tentang apa yang kamu katakan. Kata-kata Moonlight Sword Immortal semakin menegaskan kata-kata Heaven Immortal loyang. Itu benar, aku juga bisa bersaksi tentang ini. Aku berada di Dragon Abyss Star saat itu. Kata Wu Feng abadi yang sempurna dengan sungguh-sungguh. Deskripsi Heaven Immortal loyang bermuka-muka menciptakan perasaan bahwa Suzimo memiliki semacam hubungan dekat dengan naga. Itu hanya singkat menunjukkan bahwa Suzimo adalah naga. Penampilan jiwa naga Azure dan bahkan naga ilahi di belakangnya agak aneh. Pada kenyataannya, ini mungkin tidak membuktikan bahwa ada hubungan antara Suzimo dan Dragon Abyss Star. Namun, begitu hal seperti itu dikatakan, itu akan menimbulkan kecurigaan dan bahkan kecurigaan. Selain itu, ada Zither Immortal Meng Yao, Perfected Immortal dan Moonlight Sword Immortal sebagai saksi. Moonlight Sword Immortal juga merupakan murid sejati dari Akademi Qiankun. Apa yang bisa dibuktikan ini? Yang Ruoxu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang Azure Dragon Soul atau Divine Dragon yang terkait dengan Junior Brother Su. Bahkan jika ada hubungan antara keduanya, bagaimana bisa membuktikan bahwa Junior Brother Su adalah suku asing? Bukankah penilaian semua orang sedikit terlalu sewenang-wenang? Yunting mengira Meng Yao dan yang lainnya benar-benar bisa mengeluarkan beberapa bukti kuat. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya kata-kata Heaven Immortal loyang. Cek! Yunting mencibir. Dia memandang Wu Feng abadi yang sempurna dan melengkungkan bibirnya. Tungganganmu adalah semut emas. Berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu adalah semut emas. Tidak banyak orang yang hadir berani berbicara dengan Dewa Sempurna seperti ini. Beberapa bahkan mengejek para ahli imortal yang disempurnakan. Yunting kebetulan salah satunya. Meskipun Wu Feng abadi sempurna diam-diam kesal, dia memiliki beberapa keberatan dan tidak bisa menyerang Yunting. Aku khawatir itu tidak sewenang-wenang. Wu Feng abadi yang disempurnakan dari Sekte Abadi Pegunungan dan Laut berkata dengan sungguh-sungguh. Ku dengar Suzimo ahli dalam teknik Mystic Domain Suara Naga. Ini sangat kuat. Bagaimana dia tahu Dao Naga? Bukan itu saja. Jue Wuying berkata, dia tahu teknik rahasia Naga, sembilan naga sejati berkedip. Zhong Feiyu juga melangkah maju dan berkata, Senior, kembali ke medan Perang Sura, Suzimo menggunakan teknik rahasia Naschen Soul of the Dragons, The Reverse Skale. Saya tidak terjerat dengannya dan meninggalkan medan Perang Sura bukan karena saya takut padanya, tetapi karena saya merasa ada yang aneh dengan identitasnya. Itu sebabnya saya ingin pergi sesegera mungkin dan melaporkannya ke Sekte. Sebenarnya, Zhong Feiyu tidak mengenali asal-usul teknik rahasia skala terbalik. Dia memang ketakutan oleh Reverse Skale. Ketika dia kembali ke Sekte, dia mencari melalui banyak buku kuno dan bertanya kepada Raja Abadi dari Sekte tersebut. Baru saat itulah dia belajar tentang teknik rahasia Reverse Skale. Skala terbalik. Ekspresi Immortal King Grinsun berubah. Kebanyakan pembudidaya tidak tahu tentang teknik rahasia Naschen Soul. Namun, sebagai Raja Abadi, dia telah mendengar tentang teknik rahasia Naschen Soul dari Naga. Bahkan jika ras lain memperoleh metode kultivasi, mereka tidak akan dapat menggunakannya tanpa Naschen Soul of the Dragons. Jika itu masalahnya, mungkin ada yang salah dengan identitas Susimo. Bab 2554. Yunzu tersenyum dan berkata, sungguh konyol jika kamu berpikir Susimo adalah salah satu naga hanya karena beberapa seni rahasia naga. Saya percaya bahwa di antara para pembudidaya di sini, ada banyak yang telah memahami seni rahasia dari ras lain. Bahkan ada orang-orang dari wilayah surgawi kita yang telah mengembangkan seni iblis. Mungkinkah orang-orang ini semua dari ras yang berbeda dan berasal dari ras yang berbeda? Semua jalur iblis. Alasannya sederhana. Tapi itu terdengar meyakinkan ketika itu datang dari mulut buk imortal. Kerumunan yang bising secara bertahap menjadi tenang. Banyak pembudidaya bahkan mulai merenung. Jika mereka mengikuti standar ini, mereka mungkin juga dicap sebagai anggota ras lain. Dewa sempurna dari sekte surgawi terbang, kerajaan surga Jin Agung dan Kuil Angin Kekaisaran mengerutkan kening dan bingung. Mereka menargetkan Su Zimo dan Yun Ting dan Su Zimo adalah saingan. Berbicara secara logis, Yun Ting harus berada di pihak mereka. Tapi mereka tidak menyangka Yun Ting akan membela Su Zimo. Bagaimanapun, pangeran muda kerajaan Yun Ting selalu tidak bermoral dan akan selalu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi mengapa buk imortal Yun Zu berdiri dan mengatakan sesuatu. Kakak kedua, bisakah kamu membantu mengatakan sesuatu? Sia King Cheng dari Blazing Sun Celestial Kingdom khawatir ketika dia melihat bahwa Su Zimo dikelilingi oleh beberapa kekuatan. Dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Sia Ling. Sia Ling menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Situasi menjadi jelas. Immortal King Grinsun dari Divine Firmament Palace jelas ingin menghindarinya. Di antara tujuh kekuatan tingkat surga, hanya buku abadi Yunzu dari kerajaan surgawi Zixuan yang berada di pihak Su Zimo. Di sisi sitar abadi Meng Yao, ada Sekte Langit Terbang, Kerajaan Surga Jin Agung, dan Kuil Angin Kekaisaran. Mu Feng abadi yang sempurna dari Sekte Abadi Gunung dan Laut juga ingin menambahkan penghinaan pada cedera. Ini berarti bahwa di antara tujuh kekuatan tingkat surga, Sekte Surgawi Terbang, Kerajaan Surga Jin Agung, Kuil Angin Kekaisaran, dan Sekte Abadi Gunung dan Laut telah bergabung. Bahkan jika dia berdiri di sisi Akademi Kiankun, itu tidak akan membantu. Karena Zidr Immortal Meng Yao jelas sudah siap. Ada lebih dari 30 Dewa Sempurna dari Great Jin Celestial Kingdom dan Flying Jika situasinya tidak terkendali dan kedua belah pihak bertarung, Akademi Kiankun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Selanjutnya, meskipun Buku Abadi Yunzu berbicara untuknya, jika ada konflik, Buku Abadi Yunzu tidak akan bertarung melawan empat kekuatan tingkat surga demi murid sekte dalam perguruan tinggi. Dengan kata lain, empat Dewa Sempurna dari Akademi Kiankun harus menghadapi lusinan Dewa Sempurna dari Sekolah Abadi Terbang, Kerajaan Abadi Jin Agung, Biara Angin Kekaisaran, dan Sekte Abadi Gunung dan Laut. Di antara mereka adalah Pedang Tanpa Bayangan, Pedang Angin Musim Semi, Sitar Abadi Meng Yaoh, dan Abadi Sejati Tanpa Tepi. Lebih penting lagi, Si Eling telah mendengar bahwa Moonlight Swat Imortal dan Su Zimo tidak berhubungan baik. Jika ini benar, maka tidak ada yang bisa melindungi Su Zimo. Dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Ini bukan masalah kecil. Wu Feng Abadi yang sempurna berkata dengan suara yang dalam, jika Ras Alian menyelinap ke alam Abadi Cakrawala Surgawi dan membiarkannya berpartisipasi dalam turnamen daftar surga, itu akan menjadi penghinaan bagi Istana Cakrawala Surgawi. Kata-kata True Immortal Ejeles bahkan lebih mengesankan. Dia telah langsung menyeret Istana Cakrawala Surgawi ke dalam ini. Ekspresi Immortal King Grinsun tidak berubah dan dia tetap diam. Yang Ruok Su berkata, kamu sudah mengatakan begitu banyak, tetapi tidak ada bukti nyata sama sekali. Itu tidak lebih dari tebakan mu sendiri. Meng Yao terkekeh dan menatap Su Zimo. Dia berkata perlahan, mendapatkan bukti itu mudah. Kita hanya perlu mencari jiwanya dan kebenaran akan terungkap. Tidak. Mo King berdiri dan mendengus. Dia tidak pandai berbicara dan tidak suka berdebat dengan orang lain, jadi dia tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Tapi sekarang, Meng Yao dan yang lainnya ingin mencari jiwa Su Zimo. Itu terlalu banyak. Pertemuan abadi cakrawala surgawi bahkan belum dimulai dan ketiga peri sudah dalam konfrontasi. Yun Zu mencibir. Meng Yao, itu hanya tebakan yang tidak berdasar dan kamu ingin mencari jiwa orang lain. Betapa sombongnya kamu. Sebenarnya, ini bagus untuk Akademi Kiankun. Sadoles berkata, jika anak ini benar-benar ras alien, Akademi Kiankun dapat mengeluarkannya dari sekte lebih cepat. Mon Light Sword Immortal mengerutkan kening. Mencari jiwa seseorang terlalu berbahaya. Jika terjadi kesalahan. Jangan khawatir, rekan Daoism Light. Meng Yao berkata, saya mengundang seorang senior dari sekte, penangkap jiwa orang tua. Dia sangat berpengetahuan dalam esensi roh Dao. Bahkan jika dia mencari jiwa seseorang, roh esensinya tidak akan terluka. Su Zimo mencibir dengan dingin. Mengesampingkan apakah dia akan terluka jika dia jatuh ke tangan penangkap jiwa orang tua. Bahkan jika pencarian jiwa tidak menyakitinya, dia tidak akan membiarkan siapapun mencari jiwanya. Itu adalah harga dirinya dan intinya. Bukannya Su Zimo tidak berpikir untuk memanggil tubuh sejati Wu Dao. Namun, tubuh sejati Wu berada di pengasingan untuk menyempurnakan tubuh sejati Wu Dao. Dia tidak ingin mengganggunya. Selanjutnya, ini adalah Istana Cakrawala Surgawi dan Kaisar Abadi Cakrawala Surgawi kemungkinan besar ada di sini. Begitu Kaisar Abadi terkejut, akan sulit bagi tubuh sejati Wu Dao untuk melarikan diri dengan kuali penindasan neraka. Lebih penting lagi, dia dalam bahaya dan tubuh sejati Wu baru saja tiba. Hubungan antara hati. Jika dia berani membiarkan penangkap jiwa orang tua mencari jiwanya, penangkap jiwa orang tua dapat menghancurkan roh esensinya hanya dengan sedikit trik. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa jika dia mengatakan bahwa dia telah gagal. Berdasarkan pemahaman Meng Yao tentang Suzimo, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencari jiwanya. Begitu Suzimo menolak, itu berarti dia memiliki hati nurani yang bersalah dan mereka akan memiliki lebih banyak alasan untuk menyerang. Monlight Sword Immortal tampak senang. Itu bagus. Pencarian jiwa juga bisa membuktikan bahwa Junior Brother Su tidak bersalah dan membuat semua orang merasa nyaman. Saudara muda Su, bagaimana menurutmu? Keduanya saling berpandangan. Suzimo melihat sedikit kesombongan di kedalaman Monlight Sword Immortal. Ini tidak pantas. Moking mengerutkan kening dan menolak lagi. Setiap kultifator normal akan menyetujui permintaan seperti itu. Monlight Sword Immortal tersenyum dan melanjutkan. Saudara muda Su, jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, mengapa Anda takut jiwa Anda digeledah? Su Zimo mengangkat alis. Cahaya bulan, aku curiga kamu adalah mata-mata dari daerah iblis. Biarkan Omong Kosong Monlight Sword Immortal dimarahi. Jangan terburu-buru. Jika Anda memiliki hati nurani yang bersih, mengapa Anda takut jiwa Anda digeledah? Ekspresi Su Zimo tenang saat dia membalas. Kata-kata ini dikembalikan ke Monlight Sword Immortal tanpa satu perubahan pun. Monlight Sword Immortal tidak bisa berkata-kata. Matanya tajam dan ekspresinya jelek. Jue Wudau berkata dengan dingin, lidah yang sangat tajam. Saya pikir dia memiliki hati nurani yang bersalah. Betul sekali. Ejelestru Immortal menyipitkan matanya. Menurut pendapat saya, kita harus menangkapnya dan mencari jiwanya demi gambaran yang lebih besar. Beraninya kau. Mocking mengeluarkan live painting-nya dan membukanya, siap untuk merobohkannya kapan saja. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga berjaga-jaga. Dia berdiri bahu-membahu dengan Mocking, melindungi Susimo di belakangnya. Tiba-tiba, Moonlight Sword Immortal menyerang Mocking dari belakang. Beberapa gumpalan pedangki mengalir ke tubuh Mocking dan menyegel buah daunnya. Dia terjebak di tempat dan tidak bisa bergerak. Mocking tidak menyangka seseorang dari Akademi akan menyerangnya dari belakang. Dia tertangkap basah dan langsung ditundukkan. Pada saat yang sama, Immortal sempurna lainnya, Chen Xuan, juga menyerang Yang Ruoxu. Dia menggunakan tali untuk mengikatnya dan menyegel esensi sejatinya. Dalam sekejap mata, Painting Immortal Mocking dan Yang Ruoxu ditundukkan oleh Moonlight Sword Immortal. Situasi tiba-tiba berubah. Bab 2555. Pergantian peristiwa ini menyebabkan kegemparan. Perkembangan situasi telah jauh melebihi harapan semua orang. Tanpa diduga, sebelum Meng Yaodan yang lainnya bisa bergerak, Akademi Kiankun mengalami konflik internal. Moonlight Sword Immortal menyerang dan menahan Painting Immortal Mocking. Immortal King Grinsun menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, senyum di wajahnya. Tampaknya Zider Immortal Meng Yaodan yang lainnya memang telah merencanakan ini sejak lama dan bersiap-siap. Kali ini, mereka ingin membunuh Suzimo sekali dan untuk selamanya. Untuk surga abadi, mereka membuat keributan besar. Ini menarik. Immortal King Grinsun masih tidak punya niat untuk bergerak. Situasinya benar-benar sepihak. Di pihak Suzimo, bahkan dua dewa sempurna yang mendukungnya di Akademi Kiankun ditahan oleh Moonlight Sword Immortal dan Meng Yaodan Adapun Kaligrafi Abadi Kerajaan Siksuan Yunzu Biasanya, Kaligrafi Abadi Yunzu juga akan mundur setelah melihat situasi ini. Cahaya bulan, apa yang kamu lakukan? Moking terkejut dan marah dan bertanya dengan keras. Pertanyaan ini bahkan menghilangkan kehormatan kakak senior menunjukkan kemarahan di hatinya. Ekspresi Moonlight Sword Immortal normal saat dia berkata dengan lembut, Saudari Junior, jangan marah. Saya melakukan ini demi keselamatan Akademi. Jika Suzimo bukan suku asing, maka dia masih murid Akademi, Saudara Junior kita. Tetapi jika dia adalah suku asing, atau memiliki hubungan dengan suku asing, maka sebagai murid sejati pertama dari Akademi, saya hanya bisa membersihkan Akademi. Cahaya bulan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Meskipun Yang Ruwok Su tidak bisa bergerak, ekspresinya sengit yang terlalu serius. Ekspresi Moonlight Sword Immortal tenang saat nadanya berangsur-angsur mendingin. Jika pencarian jiwa dapat membuktikan bahwa Suzimo tidak bersalah, saya akan mencari keadilan untuknya. Pada kenyataannya, Moonlight Sword Immortal dan Zidr Immortal Meng Yao dan yang lainnya sudah bersiap untuk banyak kemungkinan. Jika Suzimo menerima pencarian jiwa, penangkap jiwa orang tua akan diam-diam menghancurkan Suzimo. Pada saat itu, Moonlight Sword Immortal akan melangkah maju dan membunuh orang tua penangkap jiwa, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dengan cara ini, jika dia membalas Suzimo dan bahkan membunuh Immortal sejati dari musuh, akan sulit bagi orang lain untuk menyalahkannya. Kakak kedua, apa yang kita lakukan sekarang? Si Eking Cheng bertanya dengan cemas melalui transmisi suara. Si Ling menghela nafas. Suzimo tidak punya kesempatan lagi. Sekarang di Akademi Kiankun, bahkan Moonlight Sword Immortal ingin menyingkirkannya. Tidak ada orang lain yang bisa melindunginya. Sebenarnya, banyak hal yang tidak bisa disalahkan padanya. Hanya saja dia lahir di alam rendah, jadi dia membawa dosa asal tertentu bersamanya. Si Eking Cheng bingung dengan kalimat terakhir Si Eling. Si Eling melanjutkan, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Suzimo mirip dengan seseorang dari ratusan ribu tahun yang lalu? Feng Si Eling mengangguk. Tepatnya, dia memiliki lebih banyak potensi daripada Feng Kentian. Istana Cakrawala Surgawi tidak ingin melihat Feng Kentian lain bangkit. Dia baru naik selama beberapa ribu tahun. Fondasinya terlalu dangkal. Sitar Immortal Meng Yao, Moonlight Sword Immortal, dan Jue Wu Ying semuanya adalah dewa sempurna dari sembilan surga. Dapat dikatakan bahwa di alam surgawi Cakrawala surgawi, mereka dapat memanggil awan dan hujan dengan membalik tangan mereka. Dengan begitu banyak dari mereka bekerja sama untuk berurusan dengan dewa surgawi, bagaimana dia bisa bertahan. Di Akademi Kian Kun, Moonlight Sword Immortal berkata dengan acu-ta'acu, Saudara muda Su, kami akan mencari jiwamu dan kebenaran akan terungkap. Tolong! Sekelompok dewa yang disempurnakan omong kosong. Mereka bahkan lebih ganas dan munafik daripada iblis sejati dari alam iblis. Yunting mengutuk keras ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia tidak terlibat, dia merasa tercekik. Keras alien apa, pencarian jiwa apa, Meng Yao, Moonlight, dan dewa sempurna lainnya jelas ingin memaksa Su Zimo mati di depan semua orang. Yunting tahu bahwa baik dia maupun Su Zimo tidak akan menyerah, berkompromi, atau mundur dalam menghadapi permintaan seperti itu. Begitu Su Zimo melawan, para dewa sempurna akan memiliki alasan untuk menyerangnya. Yunting sangat marah. Tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah seorang jenius yang langka di alam surgawi cakrawala surgawi, tetapi dia hanya seorang dewa surgawi tahap sembilan. Dia tidak bisa membantu sama sekali. Pada saat ini, Yunting merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Dia merasa bahwa Su Zimo tidak sepadan. Akademi Kiankun dan alam surgawi cakrawala surgawi tidak layak untuknya. Yunting mengeluarkan sebotol minuman keras dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Dia berkata dengan keras, Su Zimo, aku tidak bisa membantumu hari ini, tapi jangan khawatir, kamu tidak akan mati sia-sia. Ketika saya menjadi dewa sempurna, saya akan menemukan dewa sempurna yang menargetkan anda hari ini satu persatu dan membunuh mereka semua untuk memberi anda penjelasan. Saat dia mengatakan itu, banyak pembudidaya tergerak dan terkejut. Olah besar cakrawala surgawi menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada yang menyangka Yunting mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Yunting mengancam Moonlight Sword Immortal, Zidr Immortal Meng Yao, Absolute Shadow, dan dewa sempurna teratas lainnya dengan kultifasi tahap sembilan Surga Immortal. Kerumunan tidak hanya bisa merasakan kemarahan, kengganan, dan niat membunuh Yunting, tetapi mereka juga merasakan sedikit kesedihan. Banyak orang memandang dua pemuda di tengah olah dengan bingung. Bukankah mereka berdua musuh yang seperti api dan air, saling bertentangan dengan kekerasan yang sama? Mengapa Yunting membantu Su Zimo? Mengapa Yunting mengatakan kata-kata kasar seperti itu untuk Su Zimo? Mengapa dia tidak ragu untuk menyinggung begitu banyak sekte dan kekuatan dan begitu banyak dewa sempurna? Orang-orang ini tidak mengerti. Ini adalah penghargaan timbal balik antara dua jenius top. Yunting ingin mengalahkan Su Zimo, tapi dia lebih menghormati Su Zimo. Dia menghormati lawan yang bisa melawannya. Bagi orang lain, kata-kata Yunting terdengar seperti ancaman. Tapi Su Zimo mengerti bahwa ini adalah janji Yunting padanya. Karena Anda telah memaksa Su Zimo sampai mati hari ini, saya, Yunting, akan menemukan Anda satu persatu di masa depan dan membunuh Anda semua. Su Zimo mengambil toples minuman keras dari Yunting dan bertukar senyum dengan Yunting. Selamat minum. Keduanya memecahkan segel tanah liat dari toples anggur pada saat yang bersamaan. Gucci anggur bertabrakan dan mereka melemparkan kepala mereka kembali untuk minum. Retakan. Setelah beberapa saat, keduanya minum anggur dalam satu tegukan dan membanting toples anggur ke tanah. Su Zimo menarik lengan bajunya dan menyeka alkohol yang tumpah dari sudut bibirnya. Terima kasih, Yunting. Namun, aku harus membalas dendam untuk hari ini sendiri di masa depan. Pada saat ini, Su Zimo telah memutuskan bahwa jika tubuh asli King Lian mati, hari di mana tubuh asli Wu Dao keluar dari pengasingan akan menjadi Hari Zider Immortal Meng Yao, Moonlight Sword Immortal, dan yang lainnya akan mati. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memahami arti dibalik kata-kata Su Zimo. Mereka mengira bahwa pikiran Su Zimo kacau pada saat kematiannya dan dia mengatakannya dengan santai. Lagi pula, jika dia mati, dia tidak akan memiliki masa depan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang balas dendam? Hanya hati kaligrafi abadi Yun Zhu yang berdetak kencang saat dia memahami maksud membunuh dalam kata-kata Su Zimo. Bab 2556 Meng Yao berkata dengan tenang, Yun Zhu, ini saatnya mendisiplinkan adikmu. Jangan biarkan mulutmu membuat masalah. Mengancam imortal yang sempurna. Wu Feng abadi yang sempurna mendengus. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah penguasa kerajaan Sisuan, kita akan memiliki cukup alasan untuk membunuhnya dengan apa yang dia katakan. Yun Ting memandang Wu Feng abadi yang sempurna dan yang lainnya dan menyeringai. Apakah kamu takut saat aku menjadi imortal yang sempurna? Cuci lehermu. The Perfected Immortals merasakan hawa dingin di hati mereka. Sejujurnya, mengingat bakat dan potensi Yun Ting, dia pasti akan menjadi imortal yang sempurna di masa depan. Ketika Yun Ting menjadi imortal yang sempurna dan mendatangi mereka, hanya sedikit dari mereka yang bisa menghentikannya. Moonlight Sword Immortal mengerutkan kening. Jangan repot-repot dengan Junior. Cari jiwa Susimo dulu dan cari tahu dari mana dia berasal. Penangkap jiwa orang tua tertawa aneh dan melompat ke arah Susimo. Astaga! Sesosok melintas dan menghalangi jalan penangkap jiwa orang tua. Orang ini hanya melambaikan tangannya, dan ekspresi penangkap jiwa orang tua berubah drastis. Dia merasakan aura yang menakutkan dan dengan cepat mundur. Semua orang fokus dan melihat bahwa orang yang menyerang adalah buk imortal Yun Su. Peri Yun Su? Apa artinya ini? U Feng abadi yang sempurna bertanya dengan cemberut. Tidak ada apa-apa. Yun Su berkata dengan tenang, aku tidak tahan melihatmu menggertak orang lain. Ekspresi Meng Yao dingin. Yun Su, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Pikirkan urusanmu sendiri. Yun Su mendongak dan bertemu dengan tatapan Meng Yao. Dia tidak mundur dan berkata perlahan, hari ini, saya bersikeras menjadi orang yang sibuk. Siapapun yang berani melangkah maju akan menjadi musuhku. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika kata-kata kejam ini dilepaskan, itu langsung menyebabkan kegemparan di kerumunan. Tidak ada yang mengharapkan sitar abadi dan buku abadi untuk saling berhadapan di pertemuan Cakrawala Surgawi dan bahkan terlihat seperti mereka akan bertarung. Bahkan Yun Ting mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin Su Zimo mati begitu menyedihkan, tetapi melihat saudara perempuannya bergegas keluar untuk melindungi Su Zimo, dia merasa sedikit masam di hatinya. Dia sudah lama menyadari bahwa saudara perempuannya tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Su Zimo. Tapi dia tidak menyangka bahwa mereka berdua sudah berkembang sedemikian rupa. Mungkinkah Su Zimo tergerak? Dia menggunakan akal sehatnya untuk berkata, Yun Zu, kamu tidak harus melakukan ini. Kamu tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Dalam hatinya, dia sudah siap. Jika tubuh asli King Lian terbunuh, tubuh asli Wu Dao akan melancarkan balas dendam gila. Yun Zu masih tidak mundur. Dia mentransmisikan suaranya dan berkata, aku disini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Mereka sudah keterlaluan. Faktanya, ketika Yun Zu masih muda, dia suka memperjuangkan keadilan. Dia tidak tahan dengan ketidakadilan di dunia, jadi dia menyinggung banyak sekte dan kekuatan. Kemudian, dia dikurung di perpustakaan. Selama bertahun-tahun, Yun Zu telah mengkultivasi dirinya sendiri dan membaca secara luas. Dia jarang menunjukkan dirinya, tetapi dia selalu berpegang pada kebenaran sopan di dalam hatinya dan tidak pernah melupakannya. Jika tidak, ketika mereka berada di pegunungan naga melingkar, dia tidak akan menyelamatkan Su Zimo, yang belum pernah diatemui sebelumnya, dan mencaci maki true immortal mirror moon, kamu menindas yang lemah. Betapa tak tahu malu. Sekarang, hubungan antara dia dan Su Zimo berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika dia mundur hari ini, dia tidak akan bisa mengatasinya. Meng Yao tersenyum dingin dan mengangguk pada penangkap jiwa orang tua, memberi isyarat padanya untuk terus maju dan mengabaikan buku abadi Yun Zu. Dia tidak percaya bahwa Yun Zu, sebagai putri dari kerajaan surgawi Zisuan, akan benar-benar menjadi musuh dengan begitu banyak pembangkit tenaga imortal yang disempurnakan untuk seorang murid akademi. Penangkap jiwa orang tua ragu-ragu. Tetapi ketika dia ingat bahwa ada lusinan dewa sempurna di belakangnya, serta sitar abadi Meng Yao, tanpa bayangan abadi tanpa tepi, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dia menjadi lebih percaya diri dan terus bergegas menuju Susimo. Penangkap jiwa orang tua dengan cepat melewati Yun Zu. Yun Zu tidak bergerak sama sekali. Meng Yao, Perfected Immortal Ejeles, dan yang lainnya saling memandang dan santai dengan senyum di wajah mereka. Peri Yun Zu, kamu cukup pintar. Kamu. Perfected Immortal Ejeles terkekeh. Sebelum dia selesai berbicara, pemandangan berubah, dan senyumnya membeku di wajahnya. Astaga! Penangkap jiwa orang tua melewati Yun Zu dan tiba di depan Susimo. Sebelum dia bisa bergerak, sikat batu giok tiba-tiba muncul di tangan Yun Zu. Tanpa melihat, dia melambaikan tangannya ke belakang. Kekosongan itu sepertinya terbelah menjadi dua oleh sikat batu giok. Sosok penangkap jiwa orang tua berhenti dan tatapannya tiba-tiba menjadi kosong. Aura kehidupan di tubuhnya menghilang dengan cepat dan kepalanya seperti terbelah dua oleh senjata tajam. Roh esensinya dihancurkan di tempat dan dia mati. Itu adalah senjata tirk yang diperoleh Yun Zu di neraka Aficinaraka. Itu tajam dan menakutkan. Set! Kerumunan tersentak melihat itu. Seorang imortal yang sempurna telah mati di tangan buk imortal Yun Zu. Pada saat itu, semua orang benar-benar merasakan tekat dan niat membunuh Yun Zu. Meskipun semua orang merasa aneh bahwa Yun Zu bersedia berbicara untuk Su Zimo sebelumnya, mereka masih bisa menerimanya. Tapi sekarang, buku abadi Yun Zu bersedia bertarung melawan dewa sempurna teratas dari berbagai faksi utama untuk Su Zimo, itu benar-benar di luar imajinasi semua orang. Orang harus tahu bahwa dalam situasi tegang seperti itu, gerakan sekecil apapun dapat memengaruhi seluruh situasi. Begitu mereka mulai bertarung, akan sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan situasi. Serangan Yun Zu untuk membunuh penangkap jiwa orang tua setara dengan tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dia ingin melawan sitar abadi Meng Yao dan yang lainnya sampai akhir. Buk Imortal terlalu menentukan penangkap jiwa orang tua terbunuh di tempat sebelum dia bisa bereaksi. Sebenarnya, tidak satu pun dari empat peri besar yang lemah. Menurut kalian apa hubungan peri Yun Zu dengan Su Zimo? Melihat sikap peri Yun Zu, kenapa aku merasa dia ada hubungannya dengan Su Zimo? Memang agak aneh, bahkan jika Yun Ting dalam bahaya, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tes-tes, Su Zimo dari akademi ini pasti telah mengumpulkan beberapa keberuntungan seumur hidup untuk art imortal dan buk imortal agar bersedia membelanya. Di aula besar Cakrawala Surgawi, para pembudidaya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Imortal King Grinsun masih duduk dengan berani di kursinya. Bahkan jika seorang imortal yang disempurnakan mati, dia tidak punya niat untuk campur tangan. Ekspresi Meng Yao berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, Yun Zu, apakah kamu mencoba menjadikan kami musuh? Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Moonlight Sword Immortal menggelengkan kepalanya sedikit. Rekan Taoist Yun Zu, kamu tidak bisa melindungi Su Zimo sendirian. Mengapa membuang-buang energimu? Aku akan melakukan yang terbaik. Nada bicara Yun Zu tenang tapi sangat tegas. Meng Yao dan yang lainnya telah membawa begitu banyak dewa sempurna justru karena mereka khawatir hal seperti ini akan terjadi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka melihat Yun Zu, mereka sudah siap. Ejeles Perfected Immortal mengeluarkan pedangnya yang berat dan tanpa ujung dan berkata dengan keras, saya sudah lama mendengar nama besar buk immortal. Hari ini adalah kesempatan langka bagi saya untuk belajar dari Anda. Jue Wu Ying menonjol tanpa mengucapkan sepatah katapun. Spring Wind Sword Immortal terkekeh dan menghunus pedangnya dari pinggangnya. Dia mengarahkannya ke Yun Zu dari jauh dan pedangnya sedikit bergetar tertiup angin. Meng Yao duduk bersila dan sudah mengeluarkan sitarnya dari tas penyimpanannya. Haha, aku juga akan ikut bersenang-senang. Immortal Mu Feng dari Mountain NC Immortal Sek tertawa keras. Dalam sekejap mata, semua dewa sempurna terkemuka menonjol dan mengelilingi buku abadi Yun Su. Terima kasih atas 50 ribu koin buku Anda yang murah hati. Buku ini akan memiliki pemimpin lain. Besok saya update. Bab 2558 Zider Immortal Meng Yao, Spring Wind Sword Immortal, Absolute Sado, Ejeles True Immortal, dan True Immortal Mu Feng semuanya adalah True Immortal terbaik. Mereka semua telah berkultivasi ke tingkat keempat dari True First Realm, tahap Dongsu. Kecakapan pertempuran mereka hebat, dan mereka terkenal. Selain itu, ada lusinan dewa sempurna yang mengincar mereka dengan iri. Meskipun tidak ada yang pernah melihat kaligrafi peri Yun Zu beraksi, empat peri sama-sama terkenal. Terlepas dari peri catur, yang secara terbuka diakui sebagai yang terkuat dalam pertempuran, tiga peri lainnya setara satu sama lain. Mustahil bagi Book Immortal untuk melindungi Su Zemo di bawah pengepungan seperti itu. Sword Immortal Spring Wind, Sadoless, True Immortal Ejeles, dan True Immortal Mu Feng berdiri di empat arah yang berbeda, mengelilingi Book Immortal dan Su Zemo. Zider Immortal Meng Yao tampak tidak terlibat, tapi dia duduk bersila dengan sitar di depannya. Selama ujung jarinya bergetar, dia bisa memasuki medan perangkapan saja dan meledak dengan serangan sonic yang menakutkan. Yun Zu memegang sikat giyok di tangannya dengan ekspresi serius. Berdengung. Ujung jari Meng Yao dengan ringan memetik sitar, dan seutas musik tiba-tiba terdengar. Suasana di aula besar Cakrawala Surgawi tiba-tiba berubah. Itu sangat mematikan dan sunyi. Dalam sekejap, seolah-olah ribuan pasukan dan kuda telah menyerbu ke tempat ini. Suara sitar juga merupakan sinyal untuk mengambil tindakan. Sword Immortal Ejeles, Sword Immortal Spring Wind, dan True Immortal Mufeng menyerang pada saat yang sama, menyerang ke arah Cloud Bambu. Pedang berat Ejeles Sword Immortal tidak bermata dan berat. Dia mengayunkan lengannya dalam lingkaran, dan buah dao di belakang kepalanya melepaskan sinar cahaya saat quintessential essence mengembun. Bahkan jika dia tidak menggunakan mantra Dharma atau kemampuan ilahi, hanya tebasan ini saja sudah cukup untuk meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan jika ada gunung di depannya, itu masih akan terbelah dua oleh pedang ini. Pedang panjang Spring Breeze Sword Immortal selembut pohon willow, seolah-olah bergoyang dengan angin. Namun, jangkauan serangan pedang itu sangat besar, dan itu benar-benar menyelimuti Yun Zhu dan Su Zimo. True Immortal Mufeng memegang pedang besar di tangannya dan mulai mengayunkannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam wajah seseorang. Itu adalah pemandangan yang menyesatkan. Tiga Dewa Sempurna hanya perlu bergerak dengan santai, namun itu sudah memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Meskipun Jue Wu Ying tidak bergerak, sosoknya hampir menghilang ke dalam kehampaan. Dia seperti gumpalan asap, menunggu kesempatan untuk menyerang. Begitu pedang tanpa bayangan bergerak, itu akan menjadi lebih berbahaya. Situasi yang dihadapi Yun Zhu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Dia tidak hanya harus menangkis pengepungan empat Dewa Sempurna, tetapi dia juga harus melindungi Su Zimo dari serangan mereka. Dengan cara ini, tekanan pada dirinya meningkat beberapa kali. Yun Zhu mengerahkan buah daunnya dan gumpalan cahaya bersinar dari belakang kepalanya. Energi primer berkumpul pada sikat batu Giok sebelum menusuk ke arah tiga Dewa Sejati yang masuk. Pucat. Kuas Giok Yun Zhu adalah yang pertama bertabrakan dengan pedang angin musim semi. Namun, pedang angin musim semi selembut angin. Begitu menyentuh sikat, pedang itu bergetar dan hendak memotong sikat batu Giok. Tanpa diduga, teratai tiba-tiba mekar di ujung sikat Yun Zhu, yang secara langsung memblokir momentum mundur pedang angin musim semi. Kemampuan ilahi yang luar biasa, mekar yang menakjubkan. Kuas Giok Yun Zhu menusuk ke depan tiga kali berturut-turut, memanggil tiga teratai yang meniadakan serangan dari tiga Dewa Sejati. Tiga Dewa Sempurna kembali dengan tangan kosong dalam upaya pertama mereka. Gelombang seru datang dari kerumunan di luar aolah utama. Siapa yang mengira peri Yun Zhu, yang terlihat lemah dan terpelajar, bisa melepaskan kekuatan tempur seperti itu dengan serangan biasa. Dia bertarung satu lawan tiga dan tidak dirugikan. Tidak satu pun dari empat peri besar yang mudah untuk dihadapi. Saya mendengar bahwa bahkan lukisan abadi yang paling lemah pun tidak bisa dianggap enteng. Apa yang istimewa dari lukisan abadi? Tingkat kultifasinya tampaknya berada di tingkat ketiga Truvested, tahap Kong Ming. Dia jauh dari Zither Immortal dan Book Immortal, kan? Mungkin bukan itu masalahnya. Tidakkah kamu melihat bahwa sebelum Monlight Sword Immortal menyerang, dia sudah menahan Painting Immortal? Orang lain menganalisis, saya rasa Monlight Sword Immortal masih waspada terhadap peri Moking. Empat peri besar memiliki reputasi mereka saat ini bukan hanya karena kecantikan mereka, tetapi juga karena mereka adalah tanaman terbaik di antara para Dewa Sempurna. Ekspresi Sialing tenang dan acu tak acu saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya. Kekuatan tempur Book Immortal memang sangat kuat, bahkan mungkin di atas Spring Wind Sword dan yang lainnya. Meski begitu, Book Immortal Yunzhu hanya satu orang dan tidak bisa membalikkan keadaan. Tiga Dewa Sempurna barusan belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Silahkan. Apalagi Jue Wuying masih mencari kesempatan untuk menyerang kapan saja. Zither Immortal Meng Yau juga tidak menyerang. Jika mereka berdua menyerang, Book Immortal pasti akan kalah. Seperti yang diharapkan dari Book Immortal, kultifasimu tidak dangkal. Spring Wind Sword Immortal terkekeh dan menjentikkan tulang belakang pedangnya. Pedang itu bergetar dan bersenandung. Tiga Dewa Sempurna menyerang lagi. Kali ini, serangan dari Tiga Dewa Sempurna jelas lebih ganas dan tidak menahan diri. Di belakang kepala Yunzhu, lingkaran cahaya dari buah dau tumbuh semakin besar. Yunzhu memegang sikat Giyok di tangannya dan dengan cepat melambaikannya ke udara, menulis beberapa kata kuno. Membunuh, menghancurkan, retakan, jatuh, gempa, pecah, merusak. Ketujuh karakter ini bukan berasal dari peradaban dunia ini. Mereka dipenuhi dengan aura kuno dan liar, dan setiap pukulan mengandung kekuatan misterius dan kuat. Tujuh kata kuno tersebar dan bergegas menuju Tiga Dewa Sempurna. Pada saat itu, Jue Wuying menyerang. Pedang ini menusuk tepat di belakang kepala Suzimo. Suzimo merasakan kulit kepalanya tergelitik dan rasa bahaya melintas di benaknya. Namun, Yunzhu merasakan keributan di sini juga. Dengan tatapan tegas, dia melemparkan sikat Giyok di tangannya ke arah pedang Jue Wuying. Tiba-tiba, Jue Wuying berhenti dan menghilang sekali lagi. Serangan itu hanya tipuan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Yunzhu. Dia menikam pedangnya tanpa suara dan tanpa jejak. Membekukan. Yunzhu menyalurkan buah daunnya dengan marah dan berteriak. Ini bukan seni tubuh tetap. Itu adalah kekuatan mistik yang tiada taranya. Time freeze. Tubuh Jue Wuying sedikit bergidik dan dia melepaskan diri dari pengekangan kekuatan mistik yang tiada taranya ini. Meskipun dampaknya pada dirinya dapat diabaikan, penundaan sesaat itu memberi Yunzhu kesempatan untuk melangkah maju. Dia mengulurkan jarinya yang seperti batu Giyok dan menusuk ke arah glabela Jue Wuying seperti ujung kuas yang tajam. Ujung jarinya berkedip dan bahkan sebelum menyentuh Jue Wuying, seberkas darah merembes keluar dari glabela yang terakhir. Saat itu, hati Yunzhu dipenuhi dengan kebingungan. Dari tiga pedang abadi, pedang tanpa bayangan Jue Wuying tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Jika pedang Jue Wuying berada di puncaknya, dia seharusnya tidak bisa melukainya. Yunzhu tidak tahu bahwa umur Jue Wuying telah dipotong 60 ribu tahun oleh kecantikan sekejap Su Simo di pegunungan Blue Cloud. Pada kenyataannya, kekuatan tempur Jue Wuying tidak lagi mencapai puncaknya. Saat itu, sitar Meng Yao terdengar sekali lagi. Yunzhu sedikit mengernyit dan merasakan sakit yang menusuk di matanya saat lengannya sedikit gemetar. Mata Jue Wuying menyala dan dia mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia menghilang tanpa jejak atau suara. Bersin. Yunzhu mundur dengan cepat tapi dia masih selangkah terlambat dan terluka oleh pedang Jue Wuying. Sebuah luka muncul di perutnya dan darah segar langsung mewarnai jubahnya menjadi merah. Meng Yao duduk di pinggiran sepanjang waktu dan sepertinya dia tidak terlibat. Namun, saat dia menyerang, seluruh situasi akan ditentukan oleh suara sitarnya. Kedua belah pihak baru saja bertukar beberapa pukulan dan Yunzhu sudah terluka. Yunzhu, ini hanya peringatan untukmu. Meng Yao berkata dengan acuh tak acuh, lain kali, kamu tidak hanya akan terluka. Huh. Bab 2558 Pada kenyataannya, banyak pembudidaya di sekitarnya juga merasa bahwa tindakan Zidr imortal sedikit tidak terhormat. Namun, mereka tidak ada hubungannya dengan Suzimo. Apa hubungan hidup atau mati Suzimo dengan mereka? Selain itu, reputasi Suzimo terlalu besar dalam beberapa tahun terakhir dan dia seperti matahari di langit. Banyak pembudidaya yang sombong saat melihat malapetaka Suzimo. Seringkali, tidak ada alasan untuk kejahatan. Bahkan bisa jadi karena mereka tidak tega melihat orang lain baik-baik saja. Merusak. Pada saat ini, teriakan datang dari arah Akademi Kiankun. Sinar cahaya meledak dari tubuh Moking. Dia mengeluarkan kipedang yang disegel Moonlight Sword Immortal di tubuhnya. Tepat setelah itu, Moking mengaktifkan roh esensinya dan buah daunnya bersinar dengan sinar cahaya. Dia melepaskan diri dari tali dan menyerbu ke sisi Suzimo. Moonlight Sword Immortal mengerutkan kening, sedikit terkejut. Logikanya, dengan kultivasi Moking, dia seharusnya tidak bisa membebaskan diri. Tampaknya kultivasi saudari junior ini telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Kakak senior Su Zimo memanggil. Sebelum dia bisa berbicara, Moking memotongnya. Jangan takut, para murid Akademi Kiankun tidak berada pada titik di mana mereka bisa diganggu. Petik 2 Saat suaranya jatuh, sebuah buku bergambar muncul di tangan Moking. Buku lukisan ini bisa dianggap sebagai harta karun hidupnya. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia hanya menggambar sekitar selusin halaman. Ada semua jenis binatang buas dan makhluk kuat di atasnya. Sekarang, Moking mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Buku lukisan itu langsung tercabik-cabik. Potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Su Zimo terkejut. Dia tahu bahwa kakak senior Moking tidak akan menggunakan buku lukisan ini dengan mudah. Itu karena setiap gambar di atasnya memiliki dao dan pesona makhluk hidup yang tergambar di dalamnya. Kakak senior Moking mungkin telah menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk setiap lukisan. Begitu lukisan-lukisan itu tercabik-cabik, makhluk-makhluk dalam lukisan itu akan muncul. Kecakapan bertarung mereka tidak akan sama seperti saat dia melihat mereka. Tapi begitu tercabik-cabik, itu juga berarti lukisan itu akan hilang sama sekali. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Moking tidak akan merobek lukisan itu. Kembali di pegunungan Koiling Dragon, ketika dia berhadapan dengan Zider Immortal Meng Yao, dia hanya merobek sebuah lukisan untuk menunjukkan tekadnya. Tapi sekarang, Moking telah mencabik-cabik seluruh buku lukisan. Orang bisa melihat kemarahan di hatinya. Yunzu menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat ini. Tindakan Moking sama dengan melepaskan semua waktu, energi, dan darah yang telah dia habiskan selama bertahun-tahun. Keberanian dan ketegasan macam apa yang dibutuhkan ini? Di atas Divine Firmament Hall, potongan-potongan kertas yang mengambang dipenuhi dengan aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar, seolah-olah beberapa roh jahat yang tak tertandingi akan turun. Itu mengaum. Mengaum. Di medan perang, raungan naga yang memekakkan telinga dan raungan harimau tiba-tiba terdengar. Seekor naga dewa yang bersisik, dengan cakar tajam dan tubuh ramping, adalah yang pertama muncul di pandangan semua orang. Itu berputar di udara dan meraung ke langit. Selanjutnya, disertai dengan teriakan Phoenix, Phoenix ilahi-lahir dari api. Bulu-bulu di seluruh tubuhnya benar-benar merah dan kristal, dan mereka tampak seperti banyak panah besi yang telah dipanaskan menjadi merah. Di bawah pengawasan semua orang, binatang buas yang menakutkan dan makhluk kuat turun ke Ola Cakrawala Surgawi. Ada binatang buas Suani, Tauti, binatang abadi Baize, Suani. Bahkan ada beberapa makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka memiliki wajah manusia dan tubuh binatang, memiliki sepasang sayap, dan aura mereka ganas. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin binatang buas yang menakutkan dan makhluk kuat turun ke dunia. Mereka mengepung Mo King dan dua lainnya, penuh dengan niat membunuh. Pergi. Mo King memberi perintah tanpa ragu-ragu. Lebih dari selusin binatang buas dan makhluk hidup menyerang langsung Meng Yao, Wu Feng abadi yang disempurnakan, dan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Serang bersama. Meng Yao berteriak pelan. Sekte abadi terbang dan kerajaan abadi jin agung telah merencanakan ini sejak lama. Lusinan dewa sempurna telah datang justru karena mereka khawatir hal seperti ini akan terjadi. Lusinan dewa sempurna melangkah maju untuk melawan binatang buas dan makhluk hidup ini. Meng Yao melihat Moonlight SWAT imortal dan mengirim transmisi suara dengan akal sehatnya. Temanku Moonlight, ini adalah kesalahanmu. Terserah kamu untuk menyelesaikannya. Jangan khawatir. Moonlight SWAT imortal menjawab dengan tenang, serahkan mocking padaku. Kalian cepat dan bunuh Su Zimo itu. Jika ini berlangsung terlalu lama, mungkin ada beberapa kejadian tak terduga lainnya. Dengan itu, Moonlight SWAT imortal juga melangkah ke medan perang. Aku tidak menyangka bahwa konvensi Cakrawala Surgawi akan menyebabkan keributan besar bahkan sebelum dimulai. Ketiga dewa pedang ada di sini. Tiga dewa pedang hebat dan tiga peri hebat berkumpul untuk bertarung. Adegan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa pertempuran tingkat ini akan disebabkan oleh Celestial Imortal? Sebenarnya, aku cukup iri dengan Su Zimo ini. Dia bisa membuat dua peri secara pribadi datang untuk melindunginya. Perlakuan ini, tes-tes. Medan perang berada dalam kekacauan. Lebih dari selusin binatang buas dan lusinan pembudidaya imortal sempurna bertarung dengan sengit. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Para pembudidaya di pinggiran, bagaimanapun, bersemangat tinggi saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Saudari Junior, kamu seharusnya tidak ikut campur. Monlight Sword Imortal memandang Mo King dengan kecewa. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu terlalu kacau. Untuk pelayan seperti Su Zimo, kenapa? Jangan panggil aku Suster Junior. Kamu tidak pantas menjadi murid sejati Akademi Kian Kun. Mo King menatap dingin pada Monlight Sword Imortal. Sebagian besar kemarahannya barusan adalah karena Monlight Sword Imortal. Sebagai murid teratas Akademi, Monlight Sword Imortal tidak hanya tidak melindungi sesama muridnya ketika mereka diganggu oleh kekuatan lain, dia bahkan menyerangnya dan Yang Ruok Su. Pikiran Mo King memang sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Monlight Sword Imortal sangat mungkin terlibat dalam masalah hari ini. Ha? Monlight Sword Imortal tertawa dalam kemarahan. Aku tidak pantas mendapatkannya. Apakah menurut musuh Zimo pantas mendapatkannya? Apalagi latar belakangnya tidak diketahui. Dia mungkin suku asing. Tidak perlu banyak bicara. Ayo bertarung. Nada bicara Mo King dingin. Saya telah berkultivasi di Akademi selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah bertarung dengan Anda. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk belajar dari Anda. Saudari Junior, kamu harus tahu bahwa aku tidak ingin menyakitimu. Monlight Sword Imortal menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mo King terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia mengeluarkan lukisan hantu surgawi, abadi, dan setan dan membentangkannya di depannya. Ada empat sosok yang digambar pada lukisan ini. Tiga di antaranya Buram dan Buram. Mo King tidak tahu dari mana mereka berasal. Tapi sosok di paling kiri memiliki rambut pirang dan mata biru. Dia sangat tampan. Saat darahnya melonjak, cahaya kemasan mekar dari tubuhnya. Matanya seperti obor yang tidak bisa dilihat secara langsung. Sebuah protos. Lukisan hantu surgawi, abadi, dan setan memiliki empat gambar. Mereka adalah gambar dewa, gambar hantu, gambar abadi, dan gambar setan. Saat ini, Mo King hanya memahami gambar dewa. Oleh karena itu, hanya ada satu sosok yang sepenuhnya terwujud pada lukisan itu. Menurut perhitungannya, jika dia bisa memahami satu lagi gambar dewa, dia mungkin bisa melangkah ke tingkat keempat dari alam diri sejati, tahap transformasi void. Jadi kamu benar-benar mendapatkan lukisan hantu surgawi, abadi, dan setan. Tidak heran kamu bisa melepaskan diri dari aura pedangku. Moonlight Sword Immortal tiba-tiba menyadari dan berhenti sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan cahaya tajam melintas di matanya. Baiklah, aku akan menunjukkan pedang cahaya bulanku hari ini. Weng! Moonlight Sword sudah berada di telapak tangan Moonlight Sword Immortal. Bilahnya bersinar dengan kecemerlangan semurni bulan. Itu jelas bukan senjata biasa. Bab 2559 Dengan pemikiran dari Mo King, patung pada gambar dewa, hantu, abadi, dan setan berjalan keluar dari gambar dan menjadi protos nyata dengan daging dan darah. Kultivasi protos ini sama dengan milik Mo King. Mereka berdua berada di tingkat ketiga dari alam diri sejati, alam gelap void. Menarik! Bibir Moonlight Sword Immortal meringkuk. Namun, bahkan jika protos asli datang, dia tidak akan bisa memblokir pedang cahaya bulanku. Astaga! Moonlight Sword Immortal menyerang protos yang dipanggil Mo King. Pedang cahaya bulannya menari-nari di udara. Dalam sekejap mata, dia telah menikam ratusan kali. Protos menyalurkan esensi darahnya dan menyerang terus-menerus. Namun, dia tidak bersenjata dan tidak bisa menghalangi ketajaman pedang cahaya bulan. Sangat cepat, dewa ini sudah dipenuhi luka dan memar. Pedang cahaya bulan adalah harta spiritual kesengsaraan kesembilan yang murni. Itu bahkan bisa menembus tubuh protos. Gemuruh! Protos segera mengaktifkan fenomena garis darahnya. Di belakangnya, sebuah piramida kuno dan misterius muncul. Miliaran makhluk hidup bersujud di bawahnya. Patung yang dipanggil oleh God, Ghost, Immortal, dan Demon Drawing sangat hidup. Itu bahkan bisa melepaskan fenomena Blue Tlinenya. Huff! Moonlight Sword Immortal tersenyum dingin. Dia menggesekkan jarinya ke pedang cahaya bulan. Pedang cahaya bulan bersinar terang dan tiba-tiba meledak dengan sinar pedang yang menyilaukan. Tebasan cahaya bulan. Ledakan. Sinar pedang bertabrakan dengan fenomena garis darah protos. Setelah sedikit jeda, fenomena garis darah protos ditembus oleh sinar pedang-pedang cahaya bulan dan runtuh. Alam kultivasi makhluk ras dewa ini masih setingkat lebih rendah. Terlebih lagi, teknik rahasia yang baru saja digunakan Moonlight Sword Immortal juga merupakan salah satu gerakan membunuhnya. Ekspresi Moking tenang. Dia mengeluarkan kuas tinta dari tas penyimpanannya. Dia mengaktifkan buah daunnya dan memusatkan energi batinnya di ujung kuas. Menggunakan energi batinnya sebagai tinta dan udara sebagai kertas, dia menggambar beberapa goresan di atas kertas. Dia dengan cepat menggambar seorang prajurit yang mengendarai kuda perang dan memegang tombak panjang. Prajurit ini juga berada di Truffest Realm, tetapi dia hanya berada di level pertama Truffest Realm. Dengan satu pemikiran dari Moking, prajurit itu muncul dalam kehampaan dan menyerang Moonlight Sword Immortal. Moking menarik beberapa pukulan lagi di udara, membentuk beberapa senjata ilahi. Semuanya terwujud seolah-olah mereka nyata, dan mereka juga menyerang Moonlight Sword Immortal. Saat Sword Immortal Moonlight dan Moking bertarung, True Immortal Ejeles, Sword Immortal Spring Breeze, dan True Immortal Mufeng juga menyerang Cloud Bambu. Sekali lagi, bayangan mutlak menghilang. Kali ini, ada lusinan dewa sempurna dan lebih dari selusin binatang buas. Di bawah penutup pertempuran yang kacau, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Ancaman semacam ini yang bisa meletus kapan saja adalah yang paling menakutkan. Jari-jari Meng Yao dengan ringan bertumpu pada sitar saat dia melihat Yun Zhu dan Mo King di medan perang dengan ekspresi mengejek. Hanya masalah waktu sebelum kedua peri ini, yang sama terkenalnya dengan dia, dikalahkan. Hari ini, Su Zimo harus mati. Bagaimanapun, Book Immortal adalah salah satu dari empat peri besar, dan dia juga putri dari kerajaan surgawi Zizuan. Spring Wind Sword Immortal dan yang lainnya masih ragu. Kalau tidak, Book Immortal mungkin tidak bisa bertahan sampai sekarang. Tiba-tiba, sosok hantu tiba-tiba muncul di belakang Su Zimo. Sekali lagi, bayangan mutlak menikam pedangnya di belakang kepala Su Zimo. Itu tidak bersuara, dan bahkan tidak ada sedikitpun niat membunuh. Bayangan mutlak bisa bersembunyi dari panca indera Su Zimo, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari indera spiritual Su Zimo. Seketika bayangan mutlak muncul, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dia ingin memanggil tubuh primordialnya lagi dan lolos dari serangan bayangan mutlak. Pada saat yang sama, Yun Zu dan Mo King menyadari bahaya yang dihadapi Su Zimo dan ingin membantu. Sayangnya, Mo King ditahan oleh Moonlight Sword Immortal dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sementara itu, Cloud Bambu dikelilingi oleh Spring Breeze Sword Immortal dan dua lainnya. Dia juga berjuang dan tidak bisa melarikan diri. Sama seperti mereka berdua terbakar dengan kecemasan, Sitar Meng Yao terdengar tanpa peringatan. Dentang. Suara Sitar itu membunuh, mengganggu pikiran seseorang. Waktu suara Sitar terlalu indah. Telinga Cloud Bambu sakit ketika mendengar suara Sitar. Dia linglung sejenak, dan tiga luka lagi muncul di tubuhnya, darah menyembur keluar. Di sisi lain, mata Moonlight Sword Immortal menyala. Dia berteriak pelan, Saudari Junior, kamu kalah. Tidak hanya Mo King, tetapi bahkan Protos yang dipanggil pun terpengaruh oleh suara Sitar Meng Yao. Moonlight Sword Immortal mengambil keuntungan dari situasi ini dan menebas Protos menjadi dua dengan pedangnya. Tanpa bantuan sang idola, Mo King bukanlah tandingan Moonlight Sword Immortal. Dalam sekejap mata, Cloud Bambu dan Mo King berada dalam bahaya. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan Su Zimo. Su Zimo baru saja akan memanggil tubuh awal primordialnya dalam menghadapi pembunuhan Absolute Sadoles. Namun, dia juga bisa mendengar suara Sitar. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Momen penundaan ini sudah cukup untuk seorang pembunuh bayaran seperti Absolute Sado, seorang pembunuh yang tiada taranya. Dari awal hingga akhir, Zider Immortal Meng Yao tidak bergabung dalam pertarungan. Tetapi setiap kali dia memainkan Sitar, itu akan mengubah seluruh situasi. Senyum dingin muncul di wajah Jue Wuying. Dia sudah bisa melihat adegan kepala Su Zimo ditusuk oleh pedangnya. Su Zimo sudah mati. Si Eling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin ini adalah takdir. Meskipun Su Zimo telah lolos dari pembunuhan Absolute Sado sekali, dia tidak akan bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Yang Ruoxu mengepalkan tinjunya dan matanya melebar karena marah. Sama seperti Immortal King Grinsun berpikir bahwa Su Zimo pasti sudah mati, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke samping dengan ekspresi yang berubah. Suara mendesing. Seberkas cahaya hitam menembus medan perang. Itu sangat cepat dan langsung bertabrakan dengan pedang Absolute Sado. Awalnya, pedang Absolute Sado tidak memiliki jejak dan dapat disembunyikan dengan sempurna dengan bantuan cahaya dan lingkungan. Bahkan, ia bahkan bisa bersembunyi dari panca indera dan sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Namun, cahaya hitam ini tidak hanya mengenai bilah pedang tanpa bayangan dengan akurat, tetapi juga sepenuhnya mengekspos bilah pedang tanpa bayangan. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Seseorang mampu menghancurkan pedang pembunuhan Absolute Sado, itu benar-benar mengesankan. Kenyataannya, para penonton tidak tahu betapa terkejutnya bayangan Absolute saat ini. Sinar cahaya hitam tidak hanya mengenai pedang tanpa bayangan Absolute Sado miliknya. Kekuatan yang meletus dari sinar cahaya hitam itu sangat kuat dan bahkan menembus pedang tanpa bayangan Absolute Sado ke dalam tubuhnya. Lima jeroan dan enam isi perutnya semuanya mengalami kejutan yang cukup besar. Sungguh kekuatan yang kuat. Bayangan mutlak diam-diam khawatir dan menelan seteguk darah yang sudah melonjak ke sisi mulutnya. Suzimo mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pedang tanpa bayangan Absolute Sado dan melihat ke belakang dengan rasa takut yang tersisa. Gedebuk. Pada saat itu, cahaya hitam yang mengenai pedang tanpa bayangan jatuh ke tanah di samping kaki pedang tanpa bayangan dengan suara yang tajam. Suzimo, Sadoles, dan para pembudidaya lainnya menoles secara naluriah. Memperbaiki pandangan mereka. Cahaya hitam itu ternyata adalah batu hitam yang datar, bulat. Itu terlihat sangat biasa. Itu tampak seperti bidak catur hitam dalam permainan catur. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Bayangan mutlak, Meng Yao dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat batu hitam, jelas bahwa mereka mengenali asalnya. Dia di sini juga. Monlight Sword Immortal merasakan sakit kepala ketika dia menebak identitas si penyusup. Bab 2560 Tidak jauh dari situ, seorang wanita berlari mendekat. Lengan bajunya berkibar dan rambutnya yang panjang di gulung sederhana, membuatnya tampak seperti biarawati taois muda. Wanita itu tidak memiliki aksesoris di rambut, leher, daun telinga atau bahkan tubuhnya. Dia terlihat sangat sederhana, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan pesona dao yang tak terlukiskan. Wanita itu tidak memakai riasan apapun dan anggun dan cantik. Atau lebih tepatnya, bahkan sedikit riasan di wajahnya yang tak tertandingi akan menghancurkan kecantikan alaminya dan itu akan sangat disesalkan. Wanita itu membawa papan catur persegi raksasa di punggungnya. Di papan catur persegi, bidak catur hitam dan putih itu seperti bintang, mendarat di atasnya. Wanita itu tampaknya membawa langit berbintang di punggungnya saat dia masuk ke aula besar Cakrawala Surgawi. Aura yang menyesakan dan kuat terpancar dari tubuhnya dan selain dari immortal King Grinsun, semua orang bisa dengan jelas merasakan tekanannya. Saat semua orang melihat wanita itu, mereka tidak tertarik dengan kecantikannya yang tiada taraf. sebaliknya, mereka dikejutkan oleh aura kuatnya. Ada jutaan pembudidaya di aula besar Cakrawala Surgawi, tetapi tidak ada dari mereka yang berani memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap wanita itu. Catur abadi, Jun Yu. Immortal King Grinsun mengangkat alisnya karena terkejut. Saat keempat kata itu diucapkan, kerumunan meledak menjadi kegemparan seperti batu yang menyebabkan seribu riak. Catur abadi, jadi itulah catur abadi. Tidak kusangka peri Jun Yu akan ada di sini juga. Pertemuan keempat peri adalah tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura catur abadi terlalu kuat. Tidak heran mengapa dia yang terkuat di antara empat peri. Aku ingin tahu mengapa catur abadi akan muncul pada saat ini. Saat semua orang berdiskusi, Suzimo memandang catur abadi, Jun Yu, yang baru saja menyelamatkan hidupnya dan merasa sedikit emosional. Ketika dia melihat bidak catur hitam, dia menduga bahwa dewa catur mungkin telah tiba. Ketika dia melihat peri Jun Yu, dia bahkan lebih yakin bahwa wanita ini adalah dewa catur. Selain catur abadi, tidak ada orang lain yang bisa menandingi sikapnya. Keempat peri bisa dikatakan tak tertandingi di generasi mereka dengan penampilan abadi. Namun, temperamen dan kepribadian setiap orang berbeda dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Catur abadi mungkin satu-satunya yang bisa membuat semua orang merasakan tekanan kuat saat dia muncul. Namun, Su Zemo sedikit bingung. Apakah catur abadi, Jun Yu, mengulurkan tangan membantu, atau apakah dia bergegas? Jika itu yang pertama, itu bisa dijelaskan. Rumor mengatakan bahwa selain terobsesi dengan way of go, catur abadi juga sangat suka berperang dan sering mencari ahli untuk bertarung. Jika itu yang terakhir, untuk apa? Su Zemo berpikir kembali dengan hati-hati dan yakin bahwa dia belum pernah melihat Chess Immortal Jun Yu. Jadi itu peri Jun Yu. Sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Moonlight Sword Immortal tersenyum dan menangkupkan tangannya pada Countess Immortal catur, menyapanya. Jun Yu dengan santai melirik Moonlight Sword Immortal dan berkata, terakhir kali, ketika aku menantangmu untuk bertempur, kamu bersembunyi dan menolak untuk bertemu denganku. Mengapa kamu berlari keluar hari ini? Wajah Moonlight Sword Immortal memerah saat dia mengutuk dalam pikirannya. Ada keributan di kerumunan dan beberapa tawa bisa terdengar. Yunzu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Rekan Taoise Jun Yu masih sama. Dia berbicara tanpa keberatan dan tidak meninggalkan wajah siapapun. Namun, bahkan dia tidak tahu apakah kemunculan Jun Yu yang tiba-tiba merupakan berkah atau kutukan bagi mereka. Itu karena dia tidak akrab dengan catur abadi Jun Yu, dan mereka tidak memiliki banyak hubungan. Mereka hanya bertarung sekali sebelumnya. Melihat ekspresi mocking, bahkan ada sedikit hubungan antara dia dan Jun Yu. Moonlight Sword Immortal merasa malu karena Countess telah mengeksposnya. Dia batuk ringan dan memaksakan senyum. Saya memang berkultivasi dalam pengasingan. Ketika saya keluar, saya mendengar bahwa peri Jun Yu sudah pergi. Saya tidak bermaksud bersembunyi. Oh! Ekspresi Jun Yu acuh tak acuh. Karena kamu di sini hari ini, biarkan aku melihat pedang cahaya bulanmu. Ekspresi Moonlight Sword Immortal jelek. Di bawah pengawasan orang banyak, jika dia menolak lagi, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia telah menghindarinya karena dia takut dengan tantangan catur abadi Jun Yu. Weng! Suara sitar terdengar. Mengyau perlahan bangkit dan menatap Cez Immortal Jun Yu sambil tersenyum. Rekan Taoise Jun Yu, kami masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan hari ini. Setelah kami selesai, Anda dapat menantang siapapun yang Anda inginkan. Moonlight Sword Immortal menghela nafas lega. Untungnya, Mengyau melangkah maju dan menyelamatkan situasi. Singkirkan sitar jelekmu saat berbicara denganku. Aku muak mendengarnya. Jun Yu memelototi Mengyau dengan dingin. Kata-katanya tajam dan tanpa ampun. Senyum Mengyau juga membeku di wajahnya. Jue Wuying baru saja terluka oleh bidak catur Jun Yu. Melihat sikap sombong Jun Yu, dia bahkan lebih kesal dan tidak bisa menahan cibiran. Jun Yu, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Bagaimana kamu tahu itu tidak ada hubungannya denganku? Jun Yu bertanya sebagai balasannya. Jue Wuying mendengus dingin. Ada ras alien di Akademi Kiankun. Hari ini, kita akan membasmi ras alien ini dan menghilangkan ancaman terhadap alam abadi cakrawala surgawi. Mungkinkah kamu, catur abadi Jun Yu, juga terkait dengan ras alien ini? Ini buruk. Hati Moonlight Sword imortal tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Jue Wuying. Catur abadi Jun Yu adalah orang yang mendominasi dan haus pertempuran. Kata-kata Jue Wuying pasti akan membangkitkan keinginan Jun Yu untuk berperang. Perfected Immortal Mufeng dan Chess Immortal Jun Yu keduanya dari Immortal Sack of the Mountains and Seas. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kepribadian kakak senior ini. Dia buru-buru tertawa dan mencoba memuluskan segalanya. Kakak senior Jun Yu, tolong tenang. Rekan kultifator Jue Wuying hanya tidak sabar. Tolong jangan menganggapnya serius dan jangan terlalu serius. Jun Yu memelototi keabadian sempurna Mufeng dan bertanya, siapa yang menyuruhmu bergabung dengan mereka. Nada bicara Jun Yu tenang, tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Perfected Immortal Mufeng merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Dia menelan ludahnya dan tertawa kering. Tidak ada. Itu keputusan saya sendiri. Kakak senior, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi Yuehai dari sekte kami dibunuh oleh Su Zimo dari Akademi ini di Medan Perang Shuro. Saya juga ingin membalaskan dendam Yuehai. Yuehai meninggal di tangan seorang kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama. Ini salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Sebelum keabadian sempurna Mufeng bisa menyelesaikannya, Jun Yu menyelahnya dan berkata dengan dingin, sebagai dewa sempurna dari sekte abadi, Anda ingin membalas dendam pada dewa surga sendiri. Atau apakah Anda akan bergabung dengan dewa sempurna lainnya? Immortal Mufeng yang sempurna berkeringat deras setelah ditegur oleh Jun Yu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka semua adalah dewa sempurna, ada perbedaan besar dalam status di sekte abadi gunung dan laut. Mufeng abadi yang sempurna berkata dengan canggung, kakak senior, aku enyah. Tegur Jun Yu. Immortal Mufeng yang disempurnakan bergidik dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia menundukkan kepalanya dan kembali ke kursi sekte abadi gunung dan laut. Dia merasa wajahnya merah dan terbakar. Suasana di istana Cakrawala Surgawi menjadi sangat berat. He he. Sword Immortal Spring Winter kekeh dan memecah kesunyian. Rekan pembudidaya Jun Yu, tolong tenang. Kami melakukan ini karena niat baik. Kami ingin membunuh ras alien. Kami tidak menindas yang lemah karena tingkat kultivasi kami. Apakah begitu? Jun Yu melirik Meng Yao dan yang lainnya dan berkata perlahan, Denganku di sini hari ini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Terima kasih. Terima kasih.